Intro Segmentasi pasar sangat luas sekali, bahkan sampai kurang-kurang Kita kemarin menolak itu hampir seratusan orang saja Satu seorang yang pesan buah? Itu khusus di Basanti Everest, yang merah Sampai kewalahan kita, itu belum kita buka untuk umum Hanya untuk sekedar kita bikin story Itu satu orang datang, besok ngajak temen, ngajak satu mobil, ngajak satu keluarga Sampai buahnya itu ludes, belum sampai kita buka Jadi masih terbuka luas? Iya, masih sangat terbuka luas untuk segmentasi pasar Terutama yang tadi ya, yang Basanti Basanti, Everest, Red Road Kira-kira ada berapa varian mas disini mas? Disini kurang lebih kalau yang saya tanam itu sekitar 7-10 varian 7-10 varian anggur ya? Itu saya bikin per blok Per blok Per blok Per blok nanti ada sebagian beda Cuma dalam satu blok masih lingkup warna Oh lingkup warna Misalnya warna merah ada Basanti dan Everest Orange ada Julian Tranfania dan lain sebagainya Semuanya saat ini sudah buah mas ya? Semua sudah buah Semua sudah buah Oke Ada yang sebagian dua kali ada juga yang baru satu kali Oh iya Nah kalau ini mas, ini jenisnya tamaki ya mas? Ini jenis tamaki Ini menang di aroma Aroma? Aroma ada aroma muskat Cuma kulit buahnya agak tebal sedikit Agak tebal sedikit Oke, warnanya berarti nanti kalau matang juga hijau seperti ini ya? Warnanya matang hijau Matang hijau Nanti agak kekuningan Kita bisa main di warna itu dari bungkus buah Kalau kepingin hijau nanti bungkus buahnya agak kedap cahaya Oh gitu Nanti warnanya hijau cerah Cuma kalau nanti karena sinar ya jadinya agak kuning seperti ini Oh gitu Berarti ini agak kuning udah mulai hampir panen ya? Udah mulai perasan kurang lebih nanti 2-3 minggu lagi bisa dipanen 2-3 minggu lagi kita kesini mas Nanti bisa icip-icip mas ya? Kalau ini di icip belum enak ya? Ya sudah lumayan tapi masih ada asem Oh masih ada asem Asem seger gimana lah Oke Kalau ini? Ini agak merah-merah sedikit Ini jenis julian ini Jenis julian Julian ini kita coba pangkas di 1-3 mata tunas 1-3 mata tunas Kita bikin short pangkas pendek 1-3 mata tunas Ya Alhamdulillah bawa banyak lumayan buahnya Tapi memang kalau julian itu mainnya di short untuk pangkasnya? Julian rata-rata sebenarnya medium sampai long Cuma ini saya pengen coba di pendek ternyata ya Alhamdulillah bawa walaupun gak terlalu banyak Capek lumayan lah Tapi ini termasuk ya Tandanya lumayan panjang ya? Lumayan besar Memang karakter tandan julian besar Besar-besar ya Berarti short pun juga gak masalah ya harusnya ya? Malah kalau di short itu saya amati kualitas buahnya lebih Lebih gede? Karena nutrisinya pendek Oh gitu Dari capgang sekunder Dari ini Dari sekunder ini ya? Ini kekan ketersiarnya itu kan nutrisinya pendek Akhirnya kan nutrisinya langsung ke buah Oh gitu Nanti buahnya lebih dari segi kualitas setaus saya selama ini Jadi mungkin dari tingkat kemanisan itu mungkin Pematangannya lebih agak cepat Oke Besar buah lebih maksimal Cuma bisa juga dipangkas medium sampai long Berarti ini kayak apa namanya disini dipangkas lagi itu mungkin Bisa nanti dipangkas bertingkat bisa Bertingkat bisa ya? Cuma ya nutrisinya harus kita kasih juga Harus diimbangi ya mas ya? Harus diimbangi dengan nutrisi Betul 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 Julian Julian ini satu blok sampai? Satu blok ya? Cuma ada fanya sama trans dibelakang Fanya sama trans Tapi kebanyakan ini Julian Hmm Dari segi warna hampir sama ya? Hampir sama Hampir ke kuningan ke merah Ini kalau matengkul nanti warnanya mulai-mulai Mulai-mulai merah ya? Cuma nggak merah pekat gitu ya? Ke orange condongnya Orange Kalau yang blok sini kayaknya agak merah mas ya? Ini Basanti Oh Basanti yang ini Ini Basanti 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 Kalau Ini belum ya? Belum matang Ini baru verasan Baru verasan Perubahan warna ini Berarti nanti Kalau udah hampir lama kayak gini mas? Iya Kayak gini Ini buah bonus Ini buah bonus Ini buah bonus kemarin ada Jadi semuanya ini bonus ya? Bonus Beberapa tanda sudah mulai dipetik Oh iya 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 Ada yang menyidam dan sebagainya Ini sebagian hasil axle break Hmm Axle break Setiap 30 cm kita pangkas 30 cm dipangkas? Tertama Yang vigor Kita pangkas duluan Nanti Biar yang kecil-kecil Mengejar Mengikuti Nutrisinya nanti biar terbagi Berarti kalau ini nanti Ini kan bonus mas Hmm Kira-kira kalau untuk Yang dipangkas pembuahan Nanti dibut yang mana? Nanti bisa dibut Medium sampai long bisa Oh Karena dipendek-pendek kan sudah Kalau medium pun Batang coklat gini Gak masalah ya? Gak masalah Yang penting nutrisi tercukupi Oh gitu Nanti bisa main Di cekaman air Distress air Terus kita pupuk juga lagi Empat kali minimal Nanti setelah itu Baru kita pangkas Hmm Berarti bukan di Apa namanya Batang yang hijau kayak gini ya? Bisa di hijau Lebih mudah lagi Lebih mudah lagi Semakin pendek Nanti semakin bagus Oh iya betul-betul Pengalaman selama ini Nutrisinya Nanti larinya ke itu ya Ke buahnya Nanti verasinya seperti ini Kurang lebih Ini baru mulai Berubah warna Ini juga buah bonus Buah bonus ya Hasil Axelbrick Hahaha Saya biarkan untuk Eh Pandangan pengunjung Iya Pandangan pengunjung ini Biasanya kan Pengunjung juga pengen lihat Buahnya seperti apa Seperti ini Bagus mas buahnya Menang di Warna ya? Warna Di rasa? Di rasanya itu garing Garing ya Garing padat Gak mudah krek Gak mudah krek Kres? Kres Super garing Intinya ada aroma Jambu sama apel Oh Kalau dari Contoh ke apelnya Contoh ke apelnya Kalau dari Apa namanya Kulitnya tebel? Kulitnya medium lah Oh Gak terlalu tebel Gak terlalu tipis Gak terlalu tipis Sedeng lah kulitnya Basanti Ini masuk kalau dirasa Buat Di perbanyak juga Oke mas ya Produksi Kebun produksi Saya kira juga masuk ini Masuk Basanti Paling cepat habis buahnya ini kemarin Oh Pertama Basanti Basanti langsung diserbu Pengunjung Wah Layak ditanam di rumah ini mas Kayaknya mas Ini sepertinya varian wajib Kalau bagi saya Varian wajib ya Biasanya kan varian wajib itu Jupiter ya Tapi kalau sekarang Basanti ya Oke Sekarang Basanti Basanti kalau diserakin Saya biasa nyebut besti Besti Basanti Sukowati Woi Ini ada nama baru ini Basanti Sukowati Itu presetan saya sendiri Udah di legal kan belum itu Belum Baru hanya sekedar iseng-iseng Basanti Basanti Ini satu blok kebelakang itu Basanti semua Bisa mas ini dibagi bibitnya masih ya Bisa nanti Tinggal bawa nanti Tinggal bawa Kalau masih ada bibitnya Soalnya kemarin juga paling cepet laku Kalau nggak itu aja Tunas airnya aja Tunas airnya banyak Entres juga banyak nanti Tinggal pangkas potong nanti Oke Karena di rumah juga belum ada Mas Basanti Cantik warnanya Cantik ini Cantik Genjah Figur Oke Dan besar juga mas ya Ini termasuk mas Buah termasuk ukurannya berinya besar ini Tadi bloknya ikut tamaki ya mas ya Ikut tamaki semua Ini ikut tamaki semua Sampai sana Oke Oke Dan ini buahnya Banyak banget mas Lumayan 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 Banyak ini mas Tapi ini trelesnya Ini trelesnya Ini trelesnya Kalau ini kan para-para Para-para Ini kita buat trelesnya Karena kita bikin disini Model baru Ada beberapa contoh Sistem yang bisa dipakai Kalau kita ingin mengebunkan Atau Pengen Bikin agrowisata Ada treles biasa Para-para T dan L Ada treles Y Ada para-para Kalau ini kita juga pangkas di short Satu sampai tiga maksimal mata tunasnya Satu sampai tiga ya Ini nanti Buahnya pendek juga Ini jenis tamaki juga Satu blok Ini tamaki semua Dari sana Oke Ya Alhamdulillah ini bawa lumayan bonusnya Tapi ini kalau dilihat Dari masing-masing Tersier Semuanya bawa bunga ya mas ya Rata-rata dua ya Rata-rata Kemarin Tiga sampai lima Cuma kita harus buang Oh ya Kita harus buang Kita sisakan Ya dua lah Dua Gak apa-apa Sebenarnya bagusnya satu Biar Lebih maksimal Cuma Asal nutrisi Terpenuhi Insya Allah hasilnya juga lumayan Kalau nutrisi itu Berarti Dari pengumpukan ya mas ya Kalau pengumpukan Di sini rutinnya Satu minggu Satu minggu sekali cukup Satu minggu sekali cukup Bisa kita tambah Tabur Dua minggu sekali Kita bisa tambahkan ke Spray daun Itu sangat penting juga Spray daun itu Untuk Untuk Langsung ke Stomata Di daun itu kan ada mulut daun Berarti yang di bawah ini ya Nanti Nanti Membuka Ketika sore hari Lebih bagus Mendekati Posisi Dingin Oh Udaranya itu lebih Menuju ke malam lebih dingin Nanti sore bisa Atau pagi Kalau enggak pagi ya sore Tapi saya seringnya sore Itu berarti nanti spraynya Langsung di Di daun Dan lain-lain Nanti di spray Untuk pupuknya mas Kalau misalnya di spray itu Itu kira-kira Pupuknya terutama yang mudah larut Yang mudah larut Di air Misalnya Contohnya Contohnya yang wujudnya Agak sedikit menuju Tepung Menuju tepung Ketepung Kayak misalnya MKP MKP Profit Maxi Profit Maxi Atau POC buah Oh Asam Aminu Dan lain-lain Itu bisa di spray Kalau untuk yang Kalau yang tabur Kocor Itu bisa Dalam bentuk Granul Butiran KNO3 MPK Dan lain-lain SP36 Dan banyak sekali Monggo Nanti Yang ada Di daerah masing-masing Yang mudah dicari Itu yang kita gunakan Yang penting Nanti disesuaikan Disesuaikan Pasenya Jadi vegetatif Generatif Itu bisa disesuaikan Oke mas Kalau disini Pokoknya rutinnya Satu minggu sekali Satu minggu sekali Cukup sebenarnya Satu minggu sekali Cukup Dan ini Satu Blok ini semua Satu blok ini Tamaki semua Tamaki dan Buah semua ya Alhamdulillah Bawa bonus Bawa bonus Bawa bonus Bawa bonus buah Tentu ini menjadi Apa namanya ya Motivasi juga buat kami Maksudnya Kita kan Pemula juga Masih pemula Di anggur Melihat kayak gini Jadi menambah Semangat Iya Semoga ya Menjadi bisa Untuk Nilai tambah Dari segi ekonomi Insya Allah Itu kalau kita tekuni Usaha apapun Ada Dari segi ekonominya Entah itu Dari bibit Dari buah Proyek di luar Dan sebagainya Asal kita fokus Pasti ada hasilnya Pasti ada hasilnya Betul Betul Kalau dari buah kan Istilahnya Buah itu kan Untuk konsumsi Masyarakat Untuk konsumsi Pasti semua orang Butuh lah Untuk buah Betul Betul mas Jadi katakanlah ini Buah Apa namanya Buah sudah kelihatan Buahnya Itu Kita bisa konsumsi sendiri Atau enggak Nanti bisa dijual Bisa langsung Untuk segmentasi pasar Sangat luas sekali Bahkan sampai kurang-kurang Kita kemarin Menolak itu Hampir Seratusan orang Satus orang Itu khusus Di Basanti Everest Yang merah Itu Sampai kewalahan Kita Itu belum kita buka Untuk umum Hanya untuk Sekedar itu kita Bikin story Itu Satu orang datang Besok ngajak temen Ngajak satu mobil Ngajak satu keluarga Sampai Buahnya itu Ludes Belum sampai kita buka Oh Jadi masih terbuka luas Masih sangat terbuka luas Untuk segmentasi pasar Terutama yang tadi ya Yang Yang merah Basanti Everest Retros Kalau untuk yang lain-lain Tetap masih ada peminatnya juga mas Sama Semua Banyak Karena mau jenis apapun Kita Ketika kita bicara Pasar Apalagi kita di agro Wisata Misalnya kecil-kecilan Seperti ini lah Anggap saja Itu Display itu utama Display utama Soal ada buah Pasti ya Enggak Tanya langsung jenisnya Apa-apa Tapi namanya orang wisata itu Oh Ngerasain dulu Nah Buahnya ini bagus mas Rasanya juga enak Mau hijau Mau hitam Mau Merah kan taunya Itu Pasti semua dibeli Yang penting dia itu Merasa nyaman Suka Pasti dibeli Pasti dibeli Mau jenis apapun Insya Allah semua bagus kok Cuma kan kita ya Kesukaan pasti masing-masing Iya Mengkondisikan Dan tentunya yang ditanam juga Varian-varian Varian-varian Manis Masih layak dikonsumsi Itu pasti insya Allah lakulah Iya